Pemirsa Kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 70 tahun belum disertai kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut menjadi bahasa Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sidipio yang melantik 97 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Perindo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Inilah 5 tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sayangnya, meski sudah 70 tahun Indonesia merdeka, keadilan dan kemakmuran belum secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dengan prinsip back to basic, Partai Perindo mengajak semua kadernya untuk kembali menciptakan bangsa yang berorientasi pada keadilan dan kemakmuran. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sidipio, dalam kunjungannya ke Kota Makassar, guna melantik 97 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dari 8 DPD di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya mengajak semua yang juga merupakan perjuangan Partai Perindo, bagaimana kita kembali ke pembukaan Undang Dasar 1945, bahwa kita harus betul-betul bisa mencapai masyarakat yang bukannya merdeka, bersatu, berdaulat, tapi juga adil dan makmur. Jadi kalau kita introspeksi, bahwa kita belum menuju ke situ. Sebelumnya, HT bersama sejumlah pengurus pusat dan ketua DPP Partai Perindo Sulawesi Selatan, Sanusi Ramadan, berkunjung ke kantor redaksi Harian Fajar Pos. Rombongan disambut Chairman Fajar Grup Alwi Hamu beserta jajaran redaksi. Dalam kunjungan ini, digelar dialog terkait visi, misi, dan perjuangan Partai Perindo yang ingin Indonesia tumbuh menjadi negara maju. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih.